Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara pupuk KNO3 merah dan pupuk KNO3 putih untuk tanaman. Perbedaan pupuk KNO3 merah dan pupuk KNO3 putih yang pertama yaitu terletak pada kandungan unsur hara dari kedua pupuk tersebut. Pupuk KNO3 merah merupakan pupuk dengan sumber unsur kalium dan juga unsur nitrogen. Pupuk KNO3 merah adalah pupuk yang berbentuk kristal berwarna merah dengan kandungan unsur hara yaitu kandungan nitrogen sebanyak 15%, natrium sebanyak 18%, talium sebanyak 14%, dan juga unsur boron sebanyak 0,05%. Lantas, apa saja manfaat dari keempat kandungan tersebut untuk tanaman? Manfaat unsur yang pertama yaitu unsur natrium. Berfungsi sebagai, agar membantu tanaman mudah menyerap air, sehingga tanaman lebih tahan dalam kondisi kekeringan pada cuaca yang panas atau pada musim kemarau, sehingga tanaman terhindar dari kelayuan. Selanjutnya yaitu unsur kalium. Unsur kalium berfungsi sebagai sistem imun untuk tanaman atau menjaga daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Jika tanaman kekurangan unsur kalium, maka akibatnya tanaman akan sangat rentan terhadap serangan penyakit seperti jamur patogen dan juga layu. Selanjutnya yaitu unsur nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur yang paling penting dalam keberlangsungan tanaman. Fungsi dari unsur nitrogen sendiri untuk tanaman yaitu untuk memicu pertumbuhan batang tanaman, pembentukan daun, dan juga merangsang pertumbuhan tunas baru. Selanjutnya yaitu unsur boron. Unsur boron menjadi unsur yang cukup penting untuk tanaman, karena berfungsi mencegah bakteri parasit, pembentukan sel pada tanaman, dan juga meningkatkan kualitas tanaman. Walaupun kandungan boron yang terdapat dalam pupuk KNO-3 merah terbilang sangat sedikit, yaitu hanya 0,05% saja, tetapi banyak membantu pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya yaitu pupuk KNO-3 putih. Pupuk KNO-3 putih adalah pupuk yang memiliki dua kandungan unsur hara penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dua unsur hara tersebut, antara lain yaitu kandungan nitrogen sebanyak 13%, dan juga kandungan kalium ataupun K2O sebanyak 45%. Pupuk KNO-3 putih merupakan pupuk susulan ataupun pupuk dalam masa pembuahan ataupun pada masa generatif. Itulah sebabnya kandungan yang terdapat dalam pupuk KNO-3 putih nitrogennya hanya sedikit, yaitu sebanyak 13% saja, dan kaliumnya yang memiliki jumlah yang banyak. Unsur nitrogen yang terkandung pada pupuk KNO-3 putih yaitu unsur hara makro yang sangat wajib dibutuhkan tanaman karena tugas dari unsur nitrogen yaitu membantu pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, dan juga pertumbuhan akar pada tanaman. Karena pupuk KNO-3 putih ditujukan untuk tanaman pada masa pembuahan, itulah sebabnya kandungan nitrogennya hanya sedikit, yaitu sebanyak 13%, tetapi tetap dibutuhkan oleh tanaman yang sudah generatif. Selanjutnya yaitu fungsi unsur kalium atau K2O yang terdapat pada pupuk KNO-3 putih. Unsur kalium bagi tanaman yaitu sebagai daya tahan tanaman ataupun sistem imun bagi tanaman, dari serangan penyakit dan juga kekeringan. Memperkuat tanaman agar daun, bunga, dan juga buah tidak mudah rontok. Berfungsi membantu pembentukan protein dan juga karbohidrat. Itulah sebabnya mengapa unsur kalium pada pupuk KNO-3 putih lebih besar dari unsur nitrogen, karena pupuk KNO-3 putih dikhususkan untuk tanaman yang sudah berbuah saja. Perbedaan kandungan inilah yang membedakan antara pupuk KNO-3 putih dan pupuk KNO-3 merah. Kedua pupuk ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman seperti tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman sayuran, dan tanaman buah-buahan. Dan tentu dengan takaran yang berbeda-beda dalam setiap jenis tanaman tersebut. Perbedaan pupuk KNO-3 merah dan pupuk KNO-3 putih selanjutnya yaitu penggunaan pada usia tanam. Pupuk KNO-3 merah digunakan untuk tanaman pada masa pegetatif atau pada masa pertumbuhan, sedangkan pupuk KNO-3 putih mulai digunakan pada masa generatif atau pada masa pembuahan. Itulah yang membedakan antara kedua pupuk tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.